Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Masih kenceng, gak ada yang kenden-kenden-kendor, kenden-kenden-kendor muka Om Jin Nah, kali ini Om Jin akan memberikan tips bagaimana menjadi awet muda Yang paling penting adalah makan makanan yang sehat Banyak makan sayur, terutama yang daun-daun muda Tapi jangan sekali-kali kamu makan daun pintu, nanti kamu awet pintu Terus usahakan kamu bikin profile picture kamu di media-media sosial Kamu pakai seragam SD Jadi teman-teman medsos kamu akan bilang begini Wih, Om Jin ya, Om Jin awet muda terus ya Soalnya pakai baju seragam SD Terus banyak-banyakin berkunjung ke panti jompo Nah, diantara orang-orang jompo ini pasti kamu yang paling muda Nah, terus profile picture kamu tadi yang di medsos Ya, kamu pakai juga di KTP kamu Nah, terus di kolom tahun kelahiran KTP kamu Kamu isi setelah jadi KTP-nya sesuai keinginan muda kamu Nah, iya tak, iya tak Terus yang terakhir Jangan sekali-kali ya Kamu merayakan ulang tahun So, karena dengan kamu merayakan ulang tahun Usia kamu semakin tahun Semakin ganti tahun Semakin ganti tahun Ya, akan bertambah terus Akibatnya apa? Kamu menjadi tua Tidak pernah muda Ya, jadi jangan merayakan ulang tahun Oke? Nah, begitulah tips dari Om Jin Daaah Terima kasih